Jam Malem, nemenin waktu kosong kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Kamelannya kan mau diri dulu, makanya Iya, jangan lupa, kamu bisa, jangan lupa Kamu kan Kamelan yang mandi, kan uang Terima kasih Kok mau? Roling Roling Mocing-mocing kan begini Sama masih mucing itu, saya ngerti Tapi kan emang tau mocing? Iya, tau Pogo Apa ya? Bahasa Surabaya ini mocing apa? Enggak, Pogo itu emang nama istilah lain Jangan lupa dance Ternyata itu ngikut apa Pogo kan jeneng orang misalnya Pogo Pak Pogo Itu weda ya, weda ya Pogo itu jenengnya, istilah dulu ya Namanya Pogo, jadi ini menikmati musik yang keras Hardcore Iya, hardcore, punk Iya, hardcore Pogo itu Pogo itu lebih ke Nabrakan satu sama lain Mocing lah ya Mocing Mocing pun juga gitu Mocing itu Nek-nek Bion itu istilahnya Nabrakan satu sama lain Nek Apas zaman Bion aku jadi ini ya Jadi Api itu ya Nah Nek saat ini Itu lebih Lebih gila sih Ini aku dulu ya Kalau ada saltu-saltunya Ngantem-ngantem Iya, macam ngantem dong Ini Nek untu nih aku nih Hah? Kok saya atas Kok saya atas oleh? Enggak ini loh Bekas Bekas Eni Langsung buntuk buntur Bungu Cepat buntur Eni tau Eni Buntur Buntur Enggak pukul Enggak mau makan Ternyata cilidr Gaby rame Gaby rame Gaby rame Zaman sih ini Gaby rame Oh iya Nekrim-nyekrim Oh berarti metal itu Metal Razor blade Metal Ben Regis itu Nek-nek-nek-nek Kok ada yang lalu Ternyata terus Kan ngantem-ngantem Gaby rame Gaby rame Gaby rame Gaby rame Gaby rame Wih itu Gaby rame Gaby rame Gaby rame Gaby rame Suara ternyata Wah Suara semaranya Kecil ini Gaby rame Tapi memang Hardcore Hebatnya adalah Misalkan Musing Terus kena Itu malah Damai Ya itu kalo Nek-nek yang kena Kan beberapa yang Nendang-nendang Kena tendang terus Ngincer Oh iya Berarti setelah Ivan Ngincer Bener langsung Mereka ketendang Maksudnya membalas mana Akhirnya itu tukaran Iya Tapi biasanya Nenggara itu misalkan Aku telah Terus Ketabrak ke Saplu Maksudnya Kena canggam Itu malah ditolongi Sorry sorry mas Tapi saya aman Sintasul ada Beda-beda Beda Beda kan Tanpa Enak konsep Mereka kesikot terus Langsung gelut Aku pernah Jadi acara download Enggak 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 Acara Charity Cari Aku jelas lagi Enggak 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 Jadi acara Charity Charity kan Random acaranya Tapi Bangun temenan Iya Siapa aku sih Enggak 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 Ganteng Charity Charity itu kan Bebas Karena bukan Segmentnya Gak Genre musiknya Iya Genre musiknya Enggak Pengisi Enggak Jawa Apa Gen series Anggak Gamelan Dan segala macam Yang ada Dan apa Nah Yang ada Wah Cerita besar Cerita besar Ceritas besar Yang ketiga Encik Penontonnya Aku bilang MC disini Harus Ada konser Yang nonton Mammut Mammut Itu Genre apa Mammut kan Is punah Bisan Is punah Pisan gak bisa melompoknya naik konser lu kan bakal aja setelah ngomong akhirnya kan rasanya gede kok, ayy kalo ga nih gede oh, bali iya, rasanya gede nah kemudian ada MAD bisa nih lu ada Gusti ada MAD tapi duduk orang bali siapa itu? MAD di Cina enak kebetulan MAD kerjaan di Cina lu tuh ya? buatan Cina main di Cina kok lurus? sama Tanah Sungsi ada yang mainnya harusnya kan saya cerita untuk yang gamelan harusnya ditonton ya, ada cari T cari T kawati 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 yang main di Cina atau yang tradisional ada yang ada ada yang ada cokok campuran dengan Ake jadi kan cari T yang penting ngumpulnya dana yang ada yang ada dan ada yang ada jadi bebas yang akan tampil dan disini aku kalau nanti ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada enggak, mas pokoknya aku ngantem karena Kisro adalah panitiannya Dewi aneh banget panitiannya Dewi karena joget, nah kebetulan jadi panitiannya itu nahan desa-desaan yang ngarep itu karena ada gamelan yang ngarep jadi Joko gamelan jadi Joko disikutnya Dewi, diantem lah panitiannya jadi Kisro yang ngarep itu itu gamelan-gamelan itu jadi pas Kisro muni-muni gantung, gantung gantung, gantung,ates颟ahh Joko decid 무지 pakaian ini nenek yang mau saya Livi saya brack setelah acara kecil padahal musiknya kildengan akhcedekan keras kenapa jadi malam beneran nya nggak mengerti sendiri dia bilang, oh penonton asyik mean restaurants super ni mencana kan ini boleh dibaca jadi Clean saya tidak tahu apa? iya sih, nino-nino bisa aja, akhirnya kacau sih musik dangdutnya campur kamu gamelan-gamelan tapi ini gak beraturan, koknya dangdong-dangdong, aneh banget, aneh banget sih, cariti masalahnya dan apa ya, yang rusuh mesti gratisan, dandut, gak mendiskriminasi roto-roto, ada ciri-ciri narik yang rusuh biasanya di Gehudi, sandalan cepet, sampai tangannya dibondohnya nguringin gak dibondoh, aku dicolek, dia masih mengguringin ya, tangannya mengguringin, ciri-ciri ini, rasanya-rasanya ini dibondoh, itu tentu narik juga jandut itu tim kata latihan, tim ampi-bil dandutnya bisa ngelaut lah, penang-dandut maka aneh, itu kan utuh sih oh ini, udah enak ngomongin iya kan, tapi yang pernah dandut kan ngomongin juga lautan manusia iya, lautan manusia, pernah ngomongin tapi emang anehnya ada, gak anehnya misalkan, iya hardcore, bener-bener keras, itu minim seru tapi lagu yang enak dikegoyang, atau yang selu itu malah, contoh, sorry aku gak mendeskreditkan salah satu jenis rege, rege itu rawan kayak seru tapi ini oknum-oknum ya lah, rege mungkin itu kayak seru, maksudnya dengan lagunya gak sinkron lo dengan lagunya, kayak seru, kayak seru dan itu kan rata-rata kan kadang anak singkis rata mabuk dan singkis rata, kata ngantemnya kan pilih aku tau ini acara itu pisang cari timan ya? dia cari timan, kan kumpul, rege dalam kondisi mungkin belum setengah sadar, yang pintu masuk wah, kok enggak cuma tau, kok enggak kok enggak, kok enggak, kok enggak, kok enggak kok enggak, tentara oh iya pak enggak pak, ini teman saya jadi pertama matanya kayak seru-seru, karena kata diantem, kok tentara? diantem itu, men, wah diantem itu ga ada tentara, dan itu langsung sehat juga, karena aku bintu itu tau rata-rata itu pasti konsepnya iya, dan seneng aku adalah saat salah sasaran kayak TNI singkantem gitu langsung dijampak, proknya ini hilang loh, ngomong itu, ngomong-ngomong kayak, terus tadi abu apa gitu, ngomong-ngomong hilang gitu, bener-bener bener-bener, tengah itu sepenang matanya tapi, iya, tapi masalahnya bukan ya memang keamanan dan kadang rusuh emang mau ga mau diamankan tapi kan ga pernah jadi koconnya, koconnya yang ditempain gitu, cok jadi aku bingung cok, pernah nih konser itu emang koconku mabuk dan rusuh ditarik, diantemi, diantemi diantemi, diantemi, diantemi nanti aku, kocon, kocon aku dulu apa ini ga usah, cok terus naik, ini apa ini apa, iya, tapi diuncal-uncal ada yang ada yang sama yang sama, kocon kita kira kalo yang ngelayan, kita jemuk salmon kan, maka, terus diuncal iya, jangan, jangan ditempat coba, cok, cok kenapa mereka rusuh, karena satu acaranya gratis saat kenapa mereka rusuh, karena mereka ga ada moral atau beban untuk untuk, apa ya, joko acaraku bener, soalnya mereka ga bayar kenapa ini, di sini bayar larang, terus harus rusuh ya pikir-pikir kalau dia datang untuk menikmati sebuah hiburan misalnya di sini bayar larang, ternyata ga terhibur lah ya, bangun biasanya, acara yang berbayar, terus kocon, biasanya misalnya, crowd controlnya ga kena itu kocon atau tiba-tiba bisa, kayak gitu yang lalu, sebuah kocon misalnya fedornya siapa sih, cok masak, ngoblok cok cok, masak, masak asalnya kayak tukang parkir, cok kompresorisnya yang matem jeru coba, coba, kocon, nggak ada yang lain kayak biasanya kayak, kayak, contoh kayak standup ya itu setuju standup, di acara sama Maikap Berbayar ada orang-orang yang hackling haaah, masuk, ya gak lucu, padahal gurung mulai, gurung salam bakal misalnya berbahaya gak? lebih santai, lebih siap untuk menerima hiburan ini ya emang, emang, emang reka ada kualitas bener ya, bener, emang kalau misalkan dia mau menghargai sebuah karya dia akan menghargai penampilnya juga ya? bener, lebih tepatnya ada reka, ada rupa kan? kok ini tuh? ini tuh pake ambon ini tuh pake ambon ini tuh pake ambon pake ambon pake ambon anjir, pake ambon ayo, ya teman-teman boleh acara stand apa penontonnya tau bersalah? aku tau nih, pernah denger sama kalau acara stand apa penontonmu tau uran aja? enggak, gak tau uran tapi saya tau ceritanya Arief yang performa di klub dengan Alex yang ingin oh itu yang ingin itu? yang lucu itu iya oh yang katanya dihujung beling dulu ya? iya iya itu oh iya apa ceritanya? oh yang sampai Arief? iya aku mau performa iya, itu yang acara gathering itu gathering kebetulan corporate brand itu ber jadi gathering, oh gak salah beri bintang tuh lalik terus diundang selain itu kalau nari limo performa, limo-limo itu gak lucu waktu itu aku gak performa cuma aku melok ingin tahu, apa sih yang harus saya performa ini kalau performa ini apa, kalau performa di acara corporate yang ini ingin tahu kalau misalnya gak lucu, kalau misalnya gak lucu sampai Arief nah Arief kan 2 materi yang membahas tentang mencret ada yang cili suaranya kayaknya beat awal Arief, Arief Al Fiasa itu kena kemudian ceritanya ada yang mencret-mencret nah Arief, kamu mau mencret-mencret? kamu mau mencret? ngomong mencret kamu pasti gak terima kamu ngadep kamu mau piring, jangan di sawat ini, cu jangan di sawat ini Arief, terus begini apa, 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 apa pokoknya ada pesawat ini ada chaos lah, cu betul tapi, cu, 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 cu saat piring itu ada chaos, cu terus akhirnya dihentikan sampai MCDK, sampai panjangnya dikat terus yang sepuluh tapi saya rebut tuh, saya rebut aku dulu ada rangkaian acara mana, ada sisa berapa komik nggak siap, langsung dikeliin dangdutan ya aww memang bikinnya dangdut juga iya sih tapi aku bikin tahun periode, aku 2012 sih iya sih, maksudnya orang belum siap ya paling enak banget aku ingin mainan colors juga tapi karena jadwal ini mencret-mencret jadi aku ada colors bisa? enggak, enggak jadwalnya color? enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak aku diundang ee... komunitas 420 sih tadi 420 ngerti kan, apa-apa nih ya kan kita TM, technical meeting sih nah, nggak tahu aku nama-nama itu gaya-gaya, TM itu ada lift gaya-gaya ngakak-ngak, bisa enak ya apa maksudnya gitu nah, dia tidak berubah lagi, aku bingung gitu karena akhirnya parno, ganti sih karena aku iya mas, kita acaranya komunitas 420 jadi jangan disebut ganja ya tapi 420 aja gitu-gitulah oke begitu perform kabe kemoto, apa kabe sumpah kabe kemoto, apa kabe sangat halo Mas Wirza wah ini kok lucu nih pasti nih ngakak, setan apa ini pasti ngakak nih kita tunggu ngarep-ngarep gitu gitu oh iya gitu untungnya setan baik mik ini cukup ini kebanteran ini logur ini loh seletak ini kaget ngakak ngakak aku ngecuk-ngecuk aku ngecuk ngakak ikutin jabut di gimana tak tiba ngakak tambah gulung-gulung takbal ini terus hahaha sampe sampe gini wah adik lucu banget gimana nih anjing aku ngecuk hahaha kan jadi mau ngecuk kita teknisi lan tapi bahkan lo guna gini son bau tendang meche bau wale couple bau gulung acara puyar mereka jengakak hahaha ngecuk 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 humor itu umurnya umurnya walaunya terus, wah kak cok sama apa, orang gulung-gulung jadi aku bilang, jadi cokok ah, jabut mic aja, jabut mic iya, jabut mic aja, wah di turut nah, cokok berarti kalian biasanya, kalau kalian tahu dikenal, oh Firza jabut mic iya bro, ini closing saya saya Firza karena lucu karena lucu apa lucu mau ngarepnya ngomong-ngomong stelar, kan ngomong-ngomong kan tetap ngomong-ngomong aja, ngomong-ngomong tetap ngomong-ngomong, tukang nyepot mic, man kalau misalnya video-video nih kalau ada yang video-video download nyanyi terus jangan nyamuk di software, terus ditarik itu, terus penontonnya ketuk mic, ketuk mic itu ketuk suara itu ketuk mic, yang sebelahnya kalau aku turun, mbak, wuyo aku bisa, wuyo wuyo, wuyo, wuyo tapi dikelinin, keurau gamelan, mbak ini kalau tadi, aku rawitan, mbak ada gobloknya, itu ada dikelinin sampai piangin dikelinin ini gamelan, ehh, nanti gomelan, nanti ngomong-ngomong gomelan, nanti gomelan, nanti dikelinin, baru ini dikelinin, dikelinin gamelan kan udah dikelinin, makanya iya, cuman gomelan, wuyo wuyo, wuyo, wuyo wuyo, wuyo wuyo, wuyo tapi emang berarti, emang emang penonton, gak bisa pikiranmu, iya liat, wuyo setengah telur hahaha jam malam bebas ya ya berarti lah, misalkan penonton memang, mau gak mau, kita harus mengedukasi juga ya? iya lah, kurung-urung apa yang di tampilkan enggak, maksudnya kita tidak bisa menuntut penonton ini menghargai kalaupun kita tidak bisa mengedukasi penonton sendiri ya, contoh ya contoh ya, ehh, kita ngomongin bal balan ya, yang inggris, itu kan hampir penontonnya, itu jarang ada sih kayak jersey ball apa kan oh iya iya, iya kelambinya kan gak biasa, kalau kelambi musim dingin, gak jaket kelambi biasa, itu kalau langsung gak benderung karena, karena satu tiketnya mahal, terus regulasinya benar kalau ada penonton case-through case-through, misalnya sampai pemain lawan itu pemain lawan, pemain yang kandang itu, misalnya disorak itu, di fag itu misalnya di kepek yang jokoh itu siapa? steward itu kakek bodoh itu steward? bodohnya apa sih? steward steward itu steward ya itu, misalnya kepek itu ya si steward itu akan melaporkan ke panitia itu terus si orang itu yang ngafak-ngafak mau, itu bakal dihukum kalau ada stadion seumur hidup ya jadi mereka saling jokoh nah ini kan enggak kalau ada stadion seumur hidup yang di Blacklist KB ada ya sama pemain ya sama pemain ya nah karena benar-benar berkata, jadi sebenarnya emang KB itu kudu ini bersinergi dengan tempat penonton tempat penyelenggara tempat klub pihak supporter itu kudu kudu, emang kudu kudu, edukasinya emang kudu kalau di sini sudah dilakukan cuma gurung berjalan dengan baik misalnya persebahis melakukan itu oh iya 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 ada tiket barang ada tiket vip vip kayak mana-mana itu tiket fansnya satu sewu jok bang vip ini orang itu sekat oh satu kali pertandingan itu ya? iya iya jok, ada yang sama yang lima enggak mati kan ada yang pakai tanah pirang enggak ada bandingan ini disini untuk mengkurasi penonton bener sudah iya dan enaknya dengan vip itu ngomong-ngomongnya iku iku aja iya sih jadi kan next pertandingan ya bakal ngomong-ngomong iku aja oh iya jadi boleh jadi kenal gitu nah, tapi emang ketika penonton iku bener-bener mau mengapresiasi dan bayar akhirnya kita menemukan penonton yang mau mengapresiasi kita penuh nol, iya nggak sih? hmm ya jadi kayak misalnya katakanlah penonton yang bayar lah dia gak hanya untuk membeli tiket tapi menghargai sebuah karya kita sendiri sama dengan penonton eh, kamu harus hehehe saya memang beratikan aku saya memang beratikan iya bener kok terus tak pertanjang nih cerita kok ini ini aku bisa ngomong-ngomong tante ya kok kamu harus ngomong kok mau ngomong-ngomong itu ayolah kamu mau ngomong-ngomong ini kan ada yang ada yang ada ah kaget kaget canggung aku mau ngomong-ngomong aku sih aku bisa ngomong-ngomong ah apa yang mana sih ganti tabas aku ngomong ini aku ngomong ini apa yang gak ada yang ada yang ada apa yang ada yang ada yang ada bahwa ngomong ini cendeki jadati aduh cendeki kan kabi istri kabi istri iya sih iya, tapi memang maksudnya mengapresiasi akhirnya kita juga semangat dan merasa dihargai, bener ga? bener, iya, ini bagi gimana? ini ga bener kan? ah gak apa, makanya kamu ngomong sampe tupai kok berarti tupai? aku ngaku salah sama, nah kamu penonton sama bola, emang regulasinya ga jelas, aku biar Sicily bilang, kalau tim Jember itu persis Jember kalau Sicily, persis Jember iya, karena dulu di Jember, sebelum IYD iya, jangan yang disempurnakan jadi Sicily mesti nonton persis, ga bayar, karena ngikut-ngikut pertama sih aku sering mau putri, sering mau putri ga ada di ilmu kan? engga iya, iya seperti ini ada tatuan buku ya iya dia ngomongin gue, wah Jawa apa? wah Jawa, wah Jawa wah Jawa wah Jawa kan? kan gini cu wah Jawa wah Jawa kayak gini salah cu wah Jawa wah Jawa satu momen kan pasti melok-melok ngono, dan aku kandil lo aku melok sama lu, wah ikut lah orangnya ga bales, melepuh, metu mana? kok metu mana? apa nih Tiani? salah satu salah satu iya dan aku nyekeli, iya eh kok ngejabungan kok? kok ngejabungan? kok ngejabungan? kok ngejabungan? wala aku bau cilnong aku pernah melbung, gelora 10 November iya jaman kecil nih, aku ngejabungan, ini mesti kagetok karena orang mengadet iya, ketutupan orang ngejabungan iya, ketutupan orang ngejabungan aku ngejabungan Reng van Afrika mau gak kaji hahaha ketutupan orang ngejabungan.. ke asu itu ini gue gak kaji, rai ma kan dulu abek kantai ya hahaha kan biasanya iya ga kaji jor parah nih mo, tuju tuju kan kaya be Terima kasih.